Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Naufrino Rizman Yasari Dari kelas biologi B semester 4 2018 Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pengetahuan saya mengenai mindset pengusaha dan peluang usaha Disini kita harus tau dulu mindset itu apa sih Mindset itu adalah pola pikir Atau kebiasaan cara berpikir dalam suatu bidang Misalnya nih kita ambil dari hobi Kita hobinya masak Kita bisa ngembangin hobi kita itu dengan cara buka usaha Misalnya kita buka catering atau buka restoran Nah disini saya punya 5 tips yang wajib dimiliki sama calon pengusaha Yang pertama kita harus punya visi dan misi Ini wajib sih dimiliki sama calon pembisnis Tapi gak cuma calon pembisnis doang Setiap kita mau ngelakuin hal sesuatu yang baru Kita harus punya visi dan misi Tapi gak harus sih kita buat perencanaan yang terperinci Karena kebanyakan gak sejalan sama rencana gitu kan Tapi kita wajib sih punya visi dan misi Agar bisnismu berjalan perlahan itu Dengan tujuan tersebut Yang kedua pantang menyerah Disini bukan cuma pembisnis aja sih ya Yang harus pantang menyerah Karena semua orang pasti pernah melakukan kegagalan Untuk mencapai kesuksesannya Apalagi calon pembisnis nih Kalau jadi pembisnis itu kan pasti sih Pasti orang itu punya pasang surut Atau bangkrut kegagalan Itu pasti ada gitu kan Untuk mencapai kesuksesannya gitu Tapi disini kita gak boleh nyerah Kita harus terus gitu kan Harus terus berjuang buat nyampe kesuksesannya Masih banyak cara untuk capai kesuksesannya Cara orang juga beda-beda sih untuk capai kesuksesannya Yang ketiga cari peluang Selalu mencari peluang Nah disini kita harus jelisih Kita harus melihat permasalahan di masyarakat itu gimana Jadi kita harus tahu nih Jadi kita tahu solusi permasalahan tersebut itu apa Aku ambil contoh dari Lebaran gitu kan Pasti tuh banyak tuh yang nyari baju baru Jelbak baru Sendal baru gitu kan Pasti kita nyari gitu kan Ya gak pasti sih Pasti orang pasti nyari gitu Terus ada lagi contoh kayak Ajaran baru tuh sekolah Pasti bahannya yang nyari baju Terus atau dasi atau apapun Atau buku gitu kan Atau alat tulis segala macem Nah kita bisa disitu Jualan produk-produk tersebut Yang keempat Hargain konsumen Untuk menjadi atasan yang baik Kita harus mendengarkan suara bawahannya kan Jadi kita harus mendengarkan suara konsumen Jadi dia itu suka di produk kamu yang kayak mana sih Dia gak suka di produk kamu yang gimana gitu Misalnya kita buka usaha baju Kita buka toko baju gitu kan Tapi baju yang kamu jual itu jadul-jadul Gak keren sama sekarang Pasti orang Ih kok bajunya kayak gini sih Kok bajunya norak banget sih Atau apalah gitu kan Dapat orang beda-beda Nah yang kelima Sesuaiin sama passion kamu Pertama Pemula bisa perhatiin Sama passion kamu dulu Nah kamu itu Passionnya dimana sih Apa di bengkel Apa di masak Apa di nulis gitu kan Dia punya hobi menulis gitu kan Nah kalau udah usahanya berjalan lancar Kamu barulah nabung Kamu tabung duit yang udah kamu dapet selama ini Gitu sekian dari penjelasan tentang mindset menurut saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai kesuksesannya Masih banyak cara untuk capai kesuksesannya Cara orang juga beda-beda sih untuk capai kesuksesannya Yang ketiga cari peluang Selalu mencari peluang Nah disini kita harus jelisi Kita harus melihat permasalahan di masyarakat itu gimana Jadi kita harus tahu nih Jadi kita tahu solusi permasalahan tersebut itu apa Aku ambil contoh dari Seperti kayak pergantar Apa? Lebaran gitu kan Pasti tuh banyak tuh yang nyari baju baru Jelbak baru Sendal baru gitu kan Pasti kita nyari gitu kan Ya gak pasti sih Pasti orang pasti nyari gitu Terus ada lagi contoh kayak ajaran baru tuh sekolah Pasti banyak yang nyari baju Terus atau dasi atau apapun Atau buku gitu kan Atau alat tulis segala macem Nah kita bisa disitu Jualan produk-produk tersebut Yang keempat Hargain konsumen Untuk menjadi atasan yang baik Kita harus mendengarkan suara bawahannya kan Jadi kita harus mendengarkan suara konsumen Jadi dia itu suka di produk kamu yang kayak mana sih Dia gak suka di produk kamu yang gimana gitu Misalnya kita buka usaha baju Kita buka toko baju gitu kan Tapi baju yang kamu jual itu jadul-jadul Gak keren sama sekarang Pasti orang Ih kok bajunya kayak gini sih Kok bajunya norak banget sih Atau apalah gitu kan Dapat orang beda-beda Nah yang kelima Sesuaiin sama passion kamu Pertama Pemula bisa perhatiin sama passion kamu dulu Nah kamu itu passionnya dimana sih Apa di bengkel Apa di masak Apa di nulis gitu kan Dia punya hobi menulis gitu kan Nah kalau udah usahanya berjalan lancar Kamu barulah nabung Kamu tabung duit yang udah kamu dapet selama ini Itu sekian dari penjelasan tentang mindset menurut saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati